Intro Seorang pemuda di kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur hampir meregang nyawa, Jumat 23 Agustus 2024. Pemuda itu mengalami ruka parah usai menjadi bulan-bulanan oleh komplotan geng motor. Aksi tersebut bermula karena adanya cekcok di media sosial yang menantang geng motor Salvador. Akibat cekcok itu, sejumlah anggota geng motor melakukan sweeping di sepanjang jalan kecamatan Muncar. Sejumlah warga yang melihat aksi itu tak berani menghalau karena geng motor membawa senjata tajam. Namun, nasib naas dialami oleh dua orang yang tak bersalah yang baru keluar dari RTH Muncar. Dua orang itu lalu dikejar oleh belasan motor yang dikendari oleh geng motor Salvador. Sialnya, korban tak bisa berkutik usai dihadang oleh sejumlah geng motor. Dua orang tak bersalah itu menjadi bulan-bulanan geng motor menggunakan senjata tajam. Beruntungnya, satu korban berhasil melarikan diri, namun satunya lagi harus pasrah dipukul hingga terkapar. Namun, korban terkapar berhasil diselamatkan usai dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan simbol-simbol termasuk ini diverifikasi oleh para pelaku bahwa yang bersangkutan para pelaku ini bagian dari kelompok geng Salvador. Ini beberapa anggotanya tidak berada di satu tempat, ada di beberapa kecamatan di wilayah Banyuangi. Sebelum peristiwa pembacokan atau penyerangan itu terjadi, memang terjadi saling menantang antara kelompok ini. Sehingga para pelaku datang ke wilayah kecamatan Muncar, kemudian melakukan penyerangan terhadap korban yang saat ini juga sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, polisi telah meringkus belasan anggota geng motor Salvador yang melakukan penganiayaan. Polisi menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!